Di bawah temaran, di tengah kota yang nencekam, wajahmu terus berkilauan. Aku berjalan menghitung kulit-kulit percakapan yang nempel di dinding toko dan papan nama-nama. Seperti menulis nasib sendiri yang ditanam kemudian hari, tanganku yang ditanam ke arah jalan. Tetap sepi, tak jadi apa-apa. Syair untuk klasik Malaya, kotaku tercinta. Terima kasih telah menonton! Cuaca cerah hari ini. Aku bersama teman-teman mendatangi desa Cikoneng, salah satu kampung sahabat kami. Daerah ini berada di antara Kabupaten Tasik Malaya dan Ciamis. Kami datang dengan setumpuk buku. Tujuannya mendekatkan bacaan bagi para tetua, pemuda, dan anak-anak. Ini salah satu kegiatan kami yang tergabung dalam komunitas Sastra Beranda 57. Siap, siap sekali deh. Mau ngapain di sini? Bacang perang! Terima kasih. Hensi hobi-hobinya! Jok, jok, jok. Sastra, Mbak Nadi kehidupanku. Dari sana sumber inspirasi serta lewat sair-sairnya pula, semangatku untuk berbagi terus terjaga. Seperti menularkan semangat gerakan membaca di kota kelahiranku. Di sini dan banyak tempat lain yang pernah kami datangi, minat baca itu nyatanya masih rendah. Padahal dari sanalah bermulanya tradisi intelektual. Saya khawatir mereka akan sasar jalan. Yang kedua, dia tidak punya prinsip. Yang kedua, mereka tidak akan punya pengalaman. Ada yang paling penting dari membaca, menemukan percaya diri. Semakin banyak membaca, saya yakin individu itu akan percaya diri. Kalau sudah percaya diri, tampil di manapun tidak akan ada masalah. Oleh karena itu, anak-anak harusnya telah diajarkan soal percaya diri sejak pendidikan dasar. Sayangnya, mereka masih seringkali bungkam saat diminta bicara, malu dan takut untuk tampil. Kami berusaha mengenalkannya dengan cara yang mereka senang. Bercerita, menunjukkan betapa menariknya isi buku jika dibaca. Ternyata hukum diurang tetos keadil. Malah emang anu salah, biasa dibebaskan. Anu bener, biasa dipenjarakan. Misi ini tak bisa kujalankan seorang diri. Beruntung, para anggota beranda berinisiatif melakukan perubahan. Kalau di setiap rumah itu pasti ada buku yang tersimpan, yang terbengkalai. Nah, bagaimana kita menempatkan buku yang terbengkalai itu sehingga disatuwadahkan untuk menjadi perpusteraan kampung. Eka salah satunya. Selama saya di kampus, bahwa ternyata membaca itu penting. Dan saya ingin memberikan kepada anak-anak yang memang biasa bermain, supaya bermainnya itu dikurangkan dan membaca itu diseimbangkan. Bermain dan membaca itu diseimbangkan. Manusia tak akan pernah terbang keluar angkasa, jika tak ada yang berani membayangkan apa yang ada di bulan sana. Karena itu, anak-anak harus dibiarkan berkelana dalam imajinasi mereka. Lewat berbagai buku bacaan. Desa Cikoneng bisa jadi satu contoh kecil jauhnya remaja dari buku. Imbasnya mungkin seperti di kotaku, Tasik Melaya. Tahun 2010, tingkat kriminalitasnya peringkat 2 tertinggi di Jawa Barat. Dan mayoritas dilakukan remaja. Belasan siswa SMA kala itu ditangkap karena geng motor. Ini yang paling ku khawatirkan. Ketika anak-anak muda menghabiskan waktu luangnya pada hal-hal negatif. Namaku Bode Riswandi. Orang tua sebenarnya memberi nama Budi. Tapi penyair Acep Zamzam Nur memintaku menggantinya sebagai nama pena. Ia guruku, dan aku menyetujuinya. Selain membina komunitas beranda 57, sehari-hari aku mengajar di Universitas Siliwangi. Eh, masuk-masuk yuk. Masuk-masuk. Ayo. Ayo. Ini kelas kajian puisi. Mendaki kantung matamu. Rumah kardus, bayi-bayi yang resah, amuk pemuda di jalan raya, dan babu-babu pribumi dipalu ketakutan yang tak perlu. Mereka mahasiswa Fakultas Keguruan Bahasa dan Sastra Indonesia. Para calon guru sekaligus sastrawan muda negeri ini. Misalnya begitu. Bagaimana kalau kita seperti biasa ditaman? Kawan-kawan Anda, salah satunya tulisannya ada yang dimuat di media masa. Hari ini, ada satu tulisan mahasiswa yang kembali dimuat di media masa. Realitas dibalik kutang. Karena yang menulisnya perempuan, dia mengambil sudut pandang perempuan, kan agak riskan. Kutang, kok berani-berani perempuan menuliskan kata kutang yang betul, sensitif. Seperti tadi Pak Bode bilang, menjadi calon guru Bahasa dan Sastra Indonesia tanpa membaca dan menulis, itu nol. Bukan apa-apa. Nah, pembuktiannya kita harus mempunyai karya. Tidak seperti itu. Mungkin percuma selama 4 tahun kuliah di sini tanpa ada hasil apa-apa. Nilai bukan segalanya dalam kehidupan itu. Betul ya, kadang-kadang gitu. Tinggalnya mentalnya, mau menulis kutang lagi atau tidak. Kalau tidak menulis lagi, berarti mentalnya pieh, kacau itu. Aku pernah bertanya pada satu angkatan mahasiswa baru. Hampir semua dari mereka tak pernah baca karya sastra. Karena itu, tiap mahasiswa kini kewajibkan baca satu buku dalam seminggu. Niatanya juga bukan karena, ada ke sebagian ya. Saya masuk sastra karena ikut teman. Saya masuk jurusan sastra karena salah satunya dianggap ini pelajaran yang paling santai, tidak ada yang menghitung. Padahal bukan itu dalam sastra. Justru di sastra ditekankan bagaimana kita memperhalus budi pekerti, berkarya, berkreasi. Nah, itu yang ditekankan. Lewat tulisan pula aku terhubung ke banyak orang di Tasik Melayah. Seperti malam ini, menyambangi teman-teman klub motor. Oh, Pak Yen JK, ya Abi tas di Bantan Papeda, Abi langsung ke dengannya. Siap, siap, siap. Ayo. Yuk, titip lah. Saya merasa, sebagai orang Tasik Melayah, merasa khawatir. Pada dekade tahun ini, Tasik Melayah nilai kedua geng motornya. Nah, kalau dimasuki dengan budaya literasi, saya kira ini mampu minimal, mampu meminimalkan kenakalan remaja tadi. Bersama teman-teman beranda, aku menemui seorang kenalan lama, cukup senior di dunia motor. Kami ingin menjajaki kerjasama dengan mereka. Menitipkan buku pada setiap kegiatan perjalanan, menyebar luaskan gerakan membaca. Saya tahu kan ibaratnya buku itu jendela dunia gitu. Dan banyak dari kita juga tertarik dunian otomotif ini, karena kita banyak membaca buku-buku tentang perjalanan para biker-biker terdahulu seperti itu. Insya Allah nanti saya juga akan sama teman-teman, akan berunding dulu teknisnya seperti apa. Cuman, ini terbosan barulah. Jadi, kalau kita ibaratnya selama ini melakukan perjalanan-perjalanan, perjalanan, minimal sekarang kita punya misi gitu. Ikin menceritaskan bangsa, ikin memperkenalkan buku kepada sebab daerah-daerah terpencil, seperti itu. Mudah-mudahan gerakan bersama ini jadi langkah awal untuk perubahan besar. Tuhan ada dengan sejuta rahasianya. Tugas manusia untuk terus berusaha menemukan hal-hal baru. Oke, terima kasih. Kalau mulut kita dibungkang, Jurnalistik dibungkang, sasra harus berbicara. Sampai jumpa. Sastra adalah bagian dari kehidupan. Ia tak hanya milik para seniman, tapi semua orang, termasuk anak-anak. Ibu sudah melatihku jadi kuat, dan papaku tak senang, aku bodoh. Kami kemudian membentuk Republik Anak Elang pada Oktober 2012 yang secara khusus membina anak-anak. Bermula dengan mengajar anak-anak pemulung di kampus, kemudian meluas dengan beragam anak dari berbagai sekolah. Hasil inisiasi Vini dan beberapa mahasiswa, mereka pula yang secara rutin membina anak-anak ini. Di dalam mimpiku ada raksasa, taringnya sebesar pohon kelapa. Jangan dengar kata orang tua, ikut obut berpesta poraknya. Kesannya, jadi raksasa itu mau menghasut anak yang rajin belajar. Biar dia ikut sama raksasa jadi pemalas, tapi anak itu tidak mau, karena dia ingin menjadi anak yang rajin pintar. Kan dari banyak orang yang ingin menuntut ilmu, susah. Jadi memang bersyukur saja, bisa ikutan rakyat gratis. Anak-anak ini juga didekatkan dengan budaya leluhurnya, seni Sunda Parahiangan. Program pemerintah Jawa Barat untuk melestarikan budaya Sunda pun kami aplikasikan di sini. Penanaman dari budaya ini itu akan lebih menarik ketika kita masukkan ke dalam wilayah seni. Jadi mereka tidak melulu diajari persoalan-persoalan yang teknis, tapi persoalan-persoalan yang praktis. Jadi antaranya latihan puisi, latihan drama, latihan teater, terus latihan musik. Jadi mereka akan tertarik, mudah-mudah menyerap dibandingkan dengan melulu belajar di kelas. Kami terus belajar dari anak-anak ini. Seseorang pernah berkata padaku, manusia yang dewasa adalah manusia yang memelihara roh anak-anak di kepalanya. Yakni rasa ingin tahu. Demi menyebarkan virus sastra itu, akhir Desember 2010, kami sepakat membentuk beranda 5-7. Katanya menggauli sastra itu tidak dosa. Nama itu diambil dari rumah ini, nomor 5-7. Kami memanfaatkan beranda rumahku sebagai tempat berkumpulnya komunitas ini. Hingga kami mengusung satu moto, berawal dari halaman. Yang kami membangun adalah karakternya. Karakter individu yang mereka insya Allah harus menjadi pemikir. Individu yang punya tabungan bacaan. Individu yang dia punya cara atau idealismenya bagaimana cara mempunyai kotak-kotak masalah. Bukan hanya lewat finansial, tapi lewat pembangunan karakter itu. Dengan berbagai kegiatan, kami berupaya mendekatkan sastra pada masyarakatnya. Sejauh ini, sumber dana berasal dari kantong kami sendiri. Bukan apa-apa, aku hanya ingin bergerak bebas. Dan tak dipusingkan dengan birokrasi. Tidak ada angan-angan untuk setiap kegiatan kita harus mendapatkan untung sekian rupiah. Nah kami tidak untuk itu. Gerakan kami adalah gerakan swadaya, gerakan moral, gerakan ikhlas. Dunia seni telah kugeluti sejak bangku SMA, dari teater sekolah. Aku mencari pengalihan dari kenakalan bodi remaja ketika itu. Dulu, ini harus dicarakan. Ya sejak SMP, saya agak bandel. Bukan hanya merokok, tetapi lebih jahat dari itulah. Dan saya paling tidak mau mengenang masa-masa itu, bagi saya sudah selesai yang lalu biar berlalu. Karena yang saya harapkan hari ini adalah, saya bisa... Kacau ini. Artinya saya sangat bersyukur sekali lah, bertemu dengan sastra. Ratusan puisi telah kutulis. Sebelas naskah drama, dua puluhan cerpen, dan lima buku kuhasilkan. Tapi, terkadang, aku merasa belum menjadi apa-apa. Ada kalanya, inspirasi tak selalu datang menghampiri. Seperti hari ini, sudah hampir lima tahun, aku belum menghasilkan karya puisi lagi. Susah sekali. Saya sudah mencoba, tapi merasa belum matang ini karya. Dan gagal lagi, gagal lagi. Itu bedanya ketika menulis puisi dengan jangka sastra yang lain. Saya takut seri, saya takut tidak bisa lagi menulis. Paru waktu 2010 saja ketika buku itu terbit yang mendaki kantung matamu. Setelah itu, sulit lagi menulis puisi. Lebih baik sebagai pemuda, aku diasingkan saja daripada menyerah kepada yang bernama pengunafikan. Dimana tangan pemuda hari ini, dimana telurmu, jika tidak melanjutkan perjuangan-perjuangan mereka. Aku teringat gaya Cicenal Mustafa, aku teringat Mang Oni, aku teringat melacur di pinggir kali yang dibunuh tiba-tiba. Seperti katagi, hidup ini hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi, aku memilih untuk jadi manusia merdeka. Kalau mulut kita dibungkam, jurnalistik dibungkam, sasra harus berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ikut kegiatan dengan kami. Kenikmatan bersastra, terus berusaha kami gaungkan pada siapapun, termasuk adik-adik di Pantai Asuhan. Ini kedatangan kami yang kedua di sini. Mengusung nama Safari Dongeng, kami sebisa mungkin menghidupkan suasana dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mengajak teman dari komunitas Sulap Tasik Malaya untuk berbagi aksinya pada mereka. Bahwa kami akan mengajari mereka dengan kemampuan yang kami-kami miliki. agar mereka bergembira saja, tidak pernah putus asa. Karena kebanyakan itu yang minder. Minder. Nah, penyakit ini yang harus kami-kami obati. Menemukan sikap-sikap semangat saja. Kami ingin membangun rasa percaya diri mereka dengan berinteraksi dan ikut tampil memainkan permainan. Anak-anak itu kalau belajar kita bikin semangat gitu kan. Yang tadinya jenuh, tapi dengan belajar Sulap, anak-anak bikin jadi semangat, lebih bergairah lagi gitu. Terima kasih ya Allah, bahwa inilah rezeki yang kamu berikan padaku. Ada sekitar 30 anak di panti ini. Aku menceritakan mereka tentang perjuangan seorang anak yang tak pantang menyerah dengan berbagai cobaan hidup. Lewat cerita, aku ingin merangsang daya juang mereka menghadapi masa depan. Kumpul-kumpul di dalam buku, karya Taufik Ismail. Ketika rumput di stasiunis, di gerbong, kereta... Hari ini, anak-anak binaan Beranda 57 ikut perlombaan puisi SD Setasik Malaya. ...dong-dong teranak di balai desa. Sebagai orang yang dipercaya menjadi juri, rupanya tugasku hari ini tak mudah. Mereka tampil memukau, membawakan karya para pujangga. Ini salah satu yang kucita-citakan. Anak-anak terus diberi panggung, tampil dengan beragam ekspresi. Duniamu yang lebih tinggi dari... Kegiatan-kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan. Saya merasa yakin, usia-usia muda di Tasik Malaya tidak akan sasar jaman. Artinya dia masih punya keberanian, mentalnya terasa. Kemudian, yang paling penting, dia mampu menampilkan kreatifitasnya. Dan anak muda Tasik, itu yang usia-usia dini, kalau seperti ini terus, yakin jadi harapan terbesar aset bagi kota Tasik Malaya. Ini potensi nyata seniman muda negeri ini. Aku yakin, tak hanya di Tasik Malaya, tapi bibit-bibit seperti ini pun terus bermunculan di berbagai sudut nusantara. Dunia sastra merupakan kehidupan potensial. Karena saya yakin, jalur kebudayaan, kesenian, ini jalur yang masih bersih lah untuk bisa diterima oleh masyarakat tanpa unsur kepentingan apapun. Mereka, para awak panggung, bergembira memainkannya. Kemudian, selain gembira, mereka memberikan informasinya lewat aksian-aksian. Dan masyarakat Tasik Malaya hari ini, juga masyarakat Indonesia, saya kira-kira masyarakat yang memerlukan hiburan setelah banyak kehimpitan persoalan dari berbagai lini pengeringan. Dalam benakku, selalu terniang keinginan membangun tempat khusus berkumpulnya para seniman sebuah laboratorium kebudayaan di kotaku. Aku berusaha teguh untuk mewujudkannya. Sastra, tak hanya ungkapan ekspresi, ia bisa menjadi salah satu cara efektif mendorong perubahan. Akses yang baik terhadap buku dan kemudahan berkesenian jelas kebutuhan utama. Kita ingat Sumpah Pemuda, bagaimana pemuda-pemuda hebat itu semacam Pak M. Yamin, kemudian Pak Sugondo, dia merumuskan teks yang luar biasa dalam narasi yang cukup besar, puisi yang masterpiece, yang megah. Sampai saat ini orang-orang paham, Sumpah Pemuda. Itu karya konkret puisi yang mampu menyatukan bangsa ini dari berbagai suku, hingga hilanglah isu-isu primordialisme. Suara hati akan mati apabila kita dikebiri. Kami, dan mungkin banyak lagi di belahan Nusantara, tak akan lelah mendekatkan sastra pada masyarakatnya. Karena itu, kita tidak boleh tua. sebab dera bisa datang kapan saja.